Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saudara-saudara yang dirangmati Allah? Kali ini saya mengajak saudara-saudara untuk melihat bersama video rangkuman dari 3 Baca Pres tahun 2024 tentang penguatan KPK dan polisi Mari kita sewa Rekomendasi yang sama diberikan oleh tim Percepatan Reformasi Hukum yang menyebut perlu ada revisi lagi Undang-Undang KPK untuk mengembalikan independensi pada lembaga ini Saya mau tanya dulu, Anda sepakat KPK sekarang makin tidak independen? KPK harus independen lagi seperti dulu Jadi konkretnya? Jadi konkretnya ketika ada revisi yang kemudian membuat staff KPK, karyawan KPK menjadi ASN sebagaimana ASN yang lain otomatis mereka tidak lagi memiliki ruang untuk mandiri Satu, yang kedua adalah posisinya yang berada di bawah presiden Bila di bawah presiden dan diberikan ruang yang bebas Maka itu lain Tapi kita tidak pernah tahu Siapa presiden di masa yang akan datang Apakah akan selalu memberikan ruang kepada KPK untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya Yang ketiga, yang tidak kalah penting Bahwa KPK itu sendiri selain dibuat lebih independen Tapi KPK juga harus bisa diawasi Tidak ada malaikat di negeri ini Ini adalah semuanya manusia Dan manusia punya kecenderungan mendapatkan kekuasaan Dia bisa abuse kekuasaan itu Termasuk juga yang berada di dalam KPK Dia dimandirikan, dia diberikan kewenangan Yang cukup untuk memberantas korupsi Karena praktek korupsi sudah begitu masif Tapi juga harus ada mekanisme pengawasan yang baik Sehingga KPK tidak menjadi sebuah badan Ya Sudara-sudara yang diramati Allah Apa yang dimaksud Pak Anies Sudah saya rangkum seperti ini Kenapa harus kembali independen? Karena selama ini Dinilai KPK sudah tidak lagi independen Pasca pengesahan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 Tentang KPK Saya tulis di bawah ya Disitu ada kewenangan lembaga-lembaga lain Seperti ketika proses peralihan status pegawai KPK Menjadi berstatus ASN Lembaga-lembaga yang terlibat pun Dalam proses peralihan Di antaranya Terian pendaya gunaan aparatur negara Dan reformasi birokrasi Kemudian badan kepegawaian negara Lembaga administrasi negara Serta komisi aparatur sipil negara Nah Terlihat kan disini Pegawai-pegawai KPK jadi tidak mandiri Kemudian KPK mesti bekerjasama dengan plan Lembaga administrasi negara Terkait aspek pendidikan dan pembinaan Terkait aspek pendidikan dan pembinaan Pegawai yang telah berstatus ASN Selanjutnya Ketika bekerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan Untuk pembinaan penyidik dan penyelidikan Jadi semua Kasus yang berkaitan dengan KPK Maka disitu juga harus ada kepolisian Sejati yang diahmat bawah Kita lihat kembali ya Bakal chapter nomor 2 Apa yang dia katakan tentang KPK dan polisi Saya mau tanya Anda sependapat dengan Ibu Ketua Umum? Dalam konteks penegak hukum Boleh gak ada slide yang bisa ditampilkan ya Dari sisi hukum tadi Baik dari jumlah penindakan Kasus korupsi yang ada di Indonesia 2018-2022 Semua publik audiens tahu sikap saya Sebagai capres Agar tidak terjadi konfus Siapa berpendapat Siapa yang sedang duduk disini Kita sambil tunggu slide-nya disiapkan mas Silahkan Baik Lalu saya tanya Tantangannya tadi sudah saya sampaikan pada teman-teman Yang pertama Kebiasaan kita korup Kerja nyogo Mau dapat projek nyogo Dan kemudian Ketemu seseorang Ketangkap OTT KPK Siapa? Analis aktor Atau barangkali kebijakan yang korup Regulasi menguntungkan sebagian Dan kemudian itu dijadikan Seolah-olah Ini untuk kepentingan bersama Tapi yang bermain Itu beberapa orang saja Atau sistem aturan yang korup Dari si kelembagaannya Jangan-jangan memang aturannya kurang bagus Atau terakhir Prakteknya yang tiap hari Tertoleran itu sudah biasa kok Gak apa-apa Namanya juga orang kuasa Power and stupor Gak bisa Ini tantangannya Maka saya tuliskan Solusi ini Penguatan kejaksaan KPK dan kepolisian Yang sebut sebagai APA Jadi tidak sependapat Bahwa KPK harus dibubarkan Malah justru harus dikuatkan Sepakat dikuatkan Sepakat dikuatkan Saya mau follow up dengan pertanyaan yang lebih konkret Artinya Apakah ketika nanti Anda menjabat presiden KPK Akan diperkembalikan lagi Independensinya Tidak seperti sekarang Dikuatkan Revisi mas Revisi apakah Kemudian akan dikembalikan Karena revisi undang-undang KPK Dinilai banyak pihak Itulah problem utama Kenapa KPK kita sekarang Melempeng Harus saya jawab ketiga kalinya Satu dikuatkan Satu dikuatkan Dua Revisi regulasi Dia tadi berkata Berdasarkan data yang Kuya memiliki Tidak tahu dari mana Jumlah data berbasis penindakan Atas korupsi yang telah dilakukan Sejak tahun 2018 Sampai 2022 Seperti yang beliau sampaikan Saya harap data tersebut Bisa dipublikasikannya Selanjutnya Kita akan lihat Apa jawaban Bakar Capres Nomor tiga Mengenai revisi dari KPK Kalau orang kecewa terhadap Institusi ini Saya kira yang kita ini Membangun negara Pasti banyak kita kecewa Pasti banyak yang kita Tidak puas Ya kan Saya kira itu Dan memang benar Bahwa Harus ada pengawasan Karena Kekuasaan Condong untuk membuat Orang korup Harus kita awasi terus Harus kita cari Upaya-upaya Memperbaiki Begitu Baik Apa topik Tapi yang penting Jangan ada kesan Ini tidak baik Bubarkan Nah itu jangan Jadi tidak setuju Dibubarkan ya Pak Saya mau mulai dengan polisi Mas Yang kerap kali dapat Sorotan publik Dalam Waktu terakhir ini Real Konkret Rencana Anda Terhadap reformasi Lembaga kepolisian Akan Anda apakan polisi Kalau Anda dapat kekuasaan Wih jangan dong Bahaya kalau bubar Masa bubar Kita membutuhkan kepolisian Yang akuntabel Transparan Bersih Dan menurut saya Langkah nomor satu adalah Memperbaiki Mekanisme akuntabilitas Di dalam kepolisian Semua langkah yang dikerjakan Ada langkah yang bisa Dipertanggungjawabkan Ada transparansi Atas semua yang dilakukan Mengapa? Karena itu adalah institusi publik Dan institusi publik itu Transparansi Dari mulai ke aktivitas Di tingkat paling bawah Tingkat polsek misalnya Sampai dengan tingkat yang paling atas Dengan ada transparansi itu Maka akuntabilitas bisa kita Kelaksana kedua Harus ada Pengembangan profesionalisme Kompetensi Ini fakta di lapangan Bahwa Banyak sekali Saudara-saudara kita Yang bertugas di kepolisian Tidak mengalami Pembekalan yang cukup Kalau tidak punya Keterampilan Pengetahuan Kemampuan Untuk bisa Menggunakan segala macam Teknik baru Maka teknik-teknik lamalah Yang akan dipakai Dalam interogasi Ilmu interogasi Sudah berkembang Begitu besar Tapi kalau kita Tidak mempelajari Ilmu-ilmu itu Maka teknik-tekniknya Juga akan Teknik-teknik lama Dan apa yang terjadi? Muncul praktek-praktek Penyimpangan Yang ketiga Institusi polisi Harus menjadi contoh Di dalam Pelaksanakan Penegangan hukum Anggota polisi Yang bermasalah Yang melanggar hukum Harus menjadi Subyek Untuk diperiksa Tidak bisa Justru anggota kepolisian Itu terbebas Bila melakukan pelanggaran Mereka yang harus menjadi contoh Dan yang keempat Adalah Pelibatan publik Di dalam pengawasan kepolisian Kepolisian Seperti juga Badan-badan yang lain Harus bisa diawasi Dan salah satunya Mungkin Mungkin Ombudsman Kemudian Kompolnas Bisa memiliki Akses yang lebih baik Dalam pengawasan Jadi dengan cara begitu Maka Apa yang dikerjakan oleh kepolisian Bisa dipertanggungjawabkan Kepada publik Tapi kata kuncinya adalah Transparansi Akuntabilitas Begitu Bagaimana dengan polisi Mas Ganjar? Sama Mbak Polisi saya kira Polisi kurang kuat Mas sekarang? Sangat Sekarang orang Terlalu kuat? Bukan Hari ini orang membicarakan Polisi secara terbuka kok Mbak Secara terbuka Saya kira sudah ada Tim reformasi Kepolisian yang dilakukan Orangnya Juga banyak yang representatif Dari banyak kelompok masyarakat Dan salah satu nama yang saya ingat adalah Naswa Syihab Anda tim reformasi percepatan Tim percepatan reformasi hukum Saya termasuk salah satu di dalamnya Dan rekomendasi kami memang seperti itu Salah satunya itu Dan menurut saya Rekomendasi dari kelompok independen yang dibentuk Oleh negara Mungkin negara kan Mbak ya Maksudnya dipakai dong Suka atau tidak suka Tinggal kita berbicara Ketika itu ya Maka bagaimana caranya Cara kemudian diberikan kepada publik Sebagai bentuk Partisipasi Dan accountability Satu ide konkret mas Soal Reformasi kepolisian Hal yang akan Anda lakukan spesifik Apakah dalam penguatan kelembagaan Atau dalam hal seleksi Masuk menjadi polisi Atau dalam hal peningkatan kualitas profesionalisme mereka Dari sekian banyak reformasi Yang diperlukan di tubuh kepolisian ini Mana menurut Anda yang jadi urgent sekali Dua Satu sistem Dua aktor Tidak ada yang tidak pernah mendengar Pendekar keadilan yang luar biasa dikecaksaan Baharudin Lopa Itu yang teriak mahasiswa hukum Mahasiswa hukum dan orang Makassar seperti saya Iya Idola Alman Bumpal Lopa Betul Saya mengidolakan beliau Apa yang terjadi Ketika sistemnya baik Aktornya enggak baik Ternyata enggak jadi Ketika sistemnya kurang baik Aktornya lebih dominan Itu bisa lebih mendrive Maka ada dua Maka yang mesti dilakukan adalah Sistem yang kemudian diperbaiki Dan memilih aktor Saya kira semua institusi harus kita kaji Yang mana kita rasakan kurang pas yang kita perbaiki Itu namanya reformasi Reformasi hukum Reformasi institusi dan sebagainya Saya kira yang paling penting adalah Pengawasan diri Yang otokritik atau otopengawasan Kita minta semua institusi membenahi diri Dan itu harus dikendalikan oleh sistem yang kuat Dengan sistem audit Dengan BPK yang aktif Dengan BPKP yang aktif Dengan KPK yang aktif Ini membuat jera Kalau kita lihat kepolisian sekarang Kita lihat Beberapa jenderal-jenderal pun dihukum Beberapa jenderal-jenderal yang seolah berkuasa bisa dihukum Saudara-saudara yang dirahmati Allah Jawabannya itu sama Harus diperkuat Dan direvisi Selanjutnya Kita lihat Saudara-saudara yang dirahmati Allah Kesimpulannya adalah Setelah kita lihat video tadi Apapun yang dikerjakan KPK dan kepolisian Harus dipertanggungjawabkan Serta perlu Transparasi dan akuntabilitas Gimana semua itu dicapai Makanya perlu pengawasan dari rakyat Atau pelibatan publik Terhadap buah lembaga tersebut Dan bagian saudara-saudara Video kali ini Semoga kita Menambah juga Pengetahuan Permataan untuk kita juga Dan untuk semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!